Tiga hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subiato Gibran Raka Peningraka, pengamanan di Kompleks Parlemen Senayang Jakarta mulai diperketat. Pantauan Tribunews.com di lokasi, personel gabungan TNI Polri mulai berdatangan di Kompleks Parlemen. Area Gedung Nusantara atau yang biasa disebut Gedung Kura-Kura, tempat Prabowo Gibran akan dilantik pada hari minggu mendatang, juga tak luput dari persiapan pengamanan. Pas Pampres mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mengamankan jalannya pelantikan Prabowo dan Gibran. Tampak beberapa pas Pampres mulai memasang metal detektor di setiap pintu masuk menuju Gedung Kura-Kura. Selain itu, belasan kendaraan taktis jenis ANOA 6X6, APC buatan PT Pindad juga sudah disiagakan. Kendaraan tempur tersebut terparkir di depan Gedung Nusantara II, sementara Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara juga telah menyiapkan pesawat tempur hingga helikopter bersenjata lengkap untuk mengamankan VVIP dalam pelantikan besok. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsdia TNI TDI Rizali Hadi mengatakan TNI AU diantaranya telah menyiapkan empat pesawat tempur F-16. Hal itu disampaikan usai mengecek kesiapan alut Sista dan personel TNI AU untuk pengamanan VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Halim Perdana Kusuma Jakarta Kamis hari ini. Selain itu TNI AU juga menyiapkan delapan pesawat angkut, kemudian Boeing Intai yang dilengkapi kamera untuk pengawasi ibu kota selama acara berlangsung. Tayangan dari hasil pemantauan langsung oleh pesawat Boeing Intai tersebut terhubung langsung di tiga titik lokasi Komando Kendali di Darat. Tiga titik ini yakni Subden Mabes TNI di Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Lanut Halim Perdana Kusuma, dan Markas Kopsut Nas. TNI Angkatan Udara juga menyiapkan pesawat Hercules C-130J Baru dan pesawat CN-295. Ia mengatakan terdapat delapan helikopter yang juga telah disiapkan dari Lanut, Atang, Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Helikopter tersebut diantaranya Caracau 725, H-225, dan Superkuma. Helikopter-helikopter itu akan dilengkapi sejumlah peralatan diantaranya mini ICU untuk evakuasi medis apabila ada situasi darurat. Demikian informasi yang kami rangkum dalam viral news kali ini, kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!